Nih, latihan 4 tadi ya. Nih, kemarin yang nomor 1 udah ya, ini. Nomor 2 nih, kelihatan ya, sudah kelihatan ya. Sebuah colt dan sebuah truk akan digunakan untuk mengangkut 1000 meter kubik pasir. Satu trip colt dapat mengangkut 2 meter kubik pasir dan truk 5 meter kubik pasir. Cikal colt mengangkut pasir sebanyak X trip, oh kalau ini udah jelas ya, kalau ini udah jelas. Nomor 3, seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya, pokoknya gini, intinya temukan dulu X dan Y, itu sebenarnya dari fungsi tujuan ya. Nah, kalau kalian mau menemukan fungsi tujuannya dulu, itu juga arahan menuju X dan Y ya. Nih, keuntungan setiap pasang sepatu laki-laki, nah pokoknya yang berbau-bau dengan rupiah itu biasanya fungsi tujuannya ya. Keuntungan itu adalah fungsi tujuannya, terus apa yang mau dicari keuntungannya? Oh, hasil penjualan sepatu. Sepatu apa yang mau dijual? Sepatu laki-laki dan sepatu wanita. Berarti sepatu laki-laki jadi X, sepatu wanita jadi Y. Itu yang nomor 3. Kemudian variable yang lain itu pasti jadi bersamaannya ya. Nah, ini contoh yang keempat. Misal dua mesin produksi A dan B digunakan untuk memproduksi dua jenis barang P dan Q. Proses pembuatan kedua barang harus melalui dua mesin yang dimulai dari mesin A kemudian ke mesin B. Nah, ini kan ada A, B, kemudian ada P, Q ya. Nah, sekarang kita baca kalimat terakhir nih. Dia mau memberikan keuntungan, oh ini. Berarti barang P itu memberikan keuntungan, nah ini kan berbau rupiah ya. Ini pasti fungsi tujuannya nih, keuntungan. Keuntungan itu barang P sama barang Q. Berarti P itu sebagai X, Q itu sebagai Y gitu ya. Jadi, fungsi tujuannya adalah 52.000 X ditambah 73.000 Y. Kemudian variable yang lain A dan B itu pasti jadi persamaannya ya. Jadi, persamaan A, persamaan mesin A, dan persamaan mesin B. Persamaan mesin A berarti yaudah di P itu, barang P itu melalui mesin A itu berapa jam. Nah, ini 2,4 X ditambah P di mesin B. P di mesin B mana? Eh, Q, Q di mesin A ya berarti ini. 2,4. Jadi, kita mencari mesin A dulu. Mesin A di barang P dan barang Q gitu. Jadi, mesin A itu dilalui oleh barang P itu 2,4 jam. Berarti 2,4 X miliknya si P. Kemudian A di Q itu 1 jam. Berarti ditambah 1 Y. Kemudian mesin A itu dipakai berapa jam? Ini 2.000. Berarti kalau pemakaian seperti ini, oh ini aja keuntungan. Kalau keuntungan berarti kendalanya kurang dari gitu kan. Tetapi tidak selalu ya. Seperti kemarin ada soal yang apa? Angkat ya. Angkutan. Nah, saya buka soalnya. Bentar. Di psikologi IPA 3. Saya buka soalnya. Ini soal kedua udah ada ya. Ini soalnya. Kemarin yang apa? Angkutan ya. Angkutan mana? Angkutan umum mana? Nomor berapa itu ya? Eh, tapi saya acak deh nomornya. Oh, ini sebelas. Sebuah angkutan. Nomor sebelas. Sebuah angkutan umum paling banyak dapat memuat 50 penumpang. Tarif untuk seorang pelajar dan mahasiswa berturut-turut adalah 1.500 dan 2.500. Penghasilan yang diperoleh kurang dari 75.000. Nah, ini perhatikan karena ini kan nggak tahu ya permasalahan maksimum atau minimum. Tetapi, nah ini kalau uang, uang penghasilan ya kan 75 ini kan berkaitan dengan penghasilan. Penghasilan itu nggak mungkin akan dikurang dari ini ya. Tetapi, jadi ini pengecoh ya. Kata-kata seperti ini pengecoh. Jadi, tapi kalau yang ini, angkutan umum itu paling banyak dapat menampung 50 penumpang itu benar. Itu realita ya. Jadi, kalau melebihi kuota kan sempit banget ya. Itu sebenarnya tidak sesuai aturan yang berlaku. Tetapi, biasanya kan si sopir angkutan itu kan pengennya dia mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari hanya 75.000 per hari ya. Kan dia akan mencukupi kebutuhan hidup mungkin. Jadi, dia nggak mungkin mentargetkan ini maksimalnya segini. Dia kurang dari kan nggak mungkin. Itu ya logikanya ya. Nah, kalau bisa sih dia, apa? Nah, ini kalau ini kan paling banyak berarti kita mengikuti ini. Jadi, maksimalnya itu cuma 50 penumpang. Nggak bisa. Kalau melebihi dari ini ya nggak ada tempat duduk lagi gitu kan. Karena space-nya ya udah terbatas segini. Seperti kayak daya tampung kios itu kan. Itu pasti kurang dari. Misalnya kiosnya hanya menampung 400 pasang sepatu gitu kan. Berarti kurang dari sama dengan 400. Nah, ini seperti itu juga. Nah, tetapi kalau penghasilan seperti ini, penghasilan, keuntungan itu kalau bisa sih harus lebih besar gitu ya. Ini minimalannya. Nah, logika seperti itu, itu yang harus kalian miliki. Nah, seperti yang ini tadi, pasir tadi nih. Nah, ini nomor dua ya. Membuat model matematika. Di sini nggak jelas ya. Memaksimumkan atau meminimumkan. Kalau yang nomor satu kan jelas ya. Mencari keuntungan sebesar-besarnya. Berarti ini permasalahan maksimum. Berarti kendalanya mayoritas kurang dari gitu kan. Kemudian nomor tiga itu mencari keuntungan juga nih. Keuntungan berarti kendalanya nanti kurang dari. Kemudian nomor empat. Membuat model. Ini mencari keuntungan juga. Berarti kendalanya kurang dari. Kemudian nomor lima. Nomor lima itu tentang seminimum mungkin pengluarannya. Berarti ini kendalanya lebih dari gitu ya. Nah, sekarang yang nomor dua. Nomor dua ini nggak jelas nih. Persoalan maksimum atau minimum kita nggak tahu. Maka ini implicit ya. Implicit kita harus mencari dulu. Maksudnya soal itu dia akan mengarah ke mau memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu. Nah, kita baca dulu konteksnya. Jadi, kita harus paham konteksnya ya. Realnya apa. Sebuah konteks dan sebuah truk akan digunakan untuk mengangkut pasir sebanyak seribu meter kubik. Kemudian, satu tripkort dapat mengangkut dua meter kubik pasir dan truk itu lima meter kubik pasir. Nah, logikanya perhatikan. Logika berpikirnya untuk soal ini, itu kan kalau seseorang mau mengangkut pasir, itu pasti pasirnya akan dipakai untuk sesuatu gitu ya. Logikanya pasir ini akan dipakai untuk apa? Kira-kira. Dilan, pasir ini untuk apa? Menurutmu? Untuk membangun sesuatu, Bu. Ya, betul. Untuk bangunan ya. Untuk misalnya dia akan membuat sebuah rumah gitu ya. Kemudian, apakah kalau dia mau mengangkut pasir, dia akan membeli colt sama truk dulu sebelum mengangkut pasir? Kira-kira, Dilan masih kamu ya? Iya, Bu. Sebelum dia mengangkut pasir, apakah dia membeli colt sama truk dulu? Iya, Bu. Pasti, Bu. Dia membeli atau menyewa? Bisa menyewa sih, Bu. Ya, pasti dia akan sewa. Buat apa orang tujuannya dia membangun rumah kok? Dia enggak butuh colt sama truk. Sewa aja kan banyak. Iya kan? Sewa ya? Bisa ya. Siapa tahu mungkin beli truk. Siapa tahu nanti mau bisnis trip ya. Ya, tapi untuk masalah ini yang terdekat adalah, yang paling mungkin adalah, kalau dia mau mengangkut pasir ini, dia akan sewa colt sama truk buat mengangkut pasir ini. Nah, sekarang lagi. Kalau dia sewa colt sama truk, logikanya arah berpikirnya berikutnya apa? Dia akan, pasti akan mengeluarkan kos, ya enggak? mengeluarkan ongkos untuk menyewa colt sama truk ini. Nah, berarti arah pembicaraan si soal ini adalah, mau memaksimumkan atau mau meminimumkan? Menurut saya sih, mau maksimumkan. Apa, yuk? Sebentar, Bu. Boleh dibantu teman yang lain? Dapin? Dibantu, Dilan. Mau memaksimumkan atau meminimumkan? Apa? Calanya boleh ya, Dibira? Menurutmu apa, Dibira? Permasalahan max atau min? Mungkinnya min, dong. Min, betul, betul, min. Kenapa? Karena ada kos biaya. Biaya buat mengangkut pasir ini, ya. Sewa colt sama truk, ya. Nah, dia membicarakan tentang biaya, pasti mau diminimumkan. Nah, kalau mau diminimumkan, berarti sebuah colt dan sebuah truk akan digunakan untuk mengangkut pasir sebanyak 1000 meter kubik. ini nanti lebih besar sama dengan 1000 meter kubik. Jangan kurang dari. Jelas? Nangkep, ya? Nangkep, Bu. Ya. Kenapa lebih besar dari 1000 meter kubik? Kan pasir ini cuma 1000 meter kubik, Bu. Nah, kenapa alasannya? Kenapa lebih besar? Enggak lebih kecil. Apa? Apa yuk alasannya? Kurang-kurang kejadian. Ya, kalau meminimumkan, kurang dari, nggak jadi. Atau logika sederhananya gini. Kalau orang tuamu mau bangun rumah, dia sudah menghitung, pastikan. Sudah menghitung nanti butuh pasir berapa, nih. Nih, orang tuamu udah ngitung, nih. Oh, ini 1000 meter kubik, nih. Belinya, gitu kan. Tapi, kalau misalnya ternyata belinya kurang dari 1000 meter kubik, rumahnya bakal jadi, nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Paling tembok depan, atau tembok belakang, atau pagernya nggak jadi. Tetapi, kalau lebih dari, cukup, kan? Nggak apa-apa buat bikin taman, sisanya, gitu kan? Jadi, logikanya itu seperti itu, ya. Kalau nanti ceritanya implisit, tidak diceritakan. Tapi yang jelas, temukan dulu permasalahannya, max atau min, supaya lebih mudah menentukan pertidak samanya, gitu ya. Apakah semakin ada gambaran? Semakin jelas, atau semakin nggak jelas? Boleh, boleh. Siapa, nih, amulatnya? Ayo, yang mau tanya tadi siapa? Siapa tadi mau tanya? Silahkan. Sally dulu, jadi, Bu. Sally, yuk, Sally. Yaudah. Bu, kalau misalnya yang ditanya minimum, berarti yang lainnya itu selalu lebih dari, Bu? Kalau di soal cerita, ya? Iya. Untuk soal cerita. Tapi kalau soal pertidak samanya udah ada, ikutin aja pertidak samanya ada di soal, gitu? Oke, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terus, tadi siapa lagi? Nogi, Bu. Oh, Nogi. Ya. Jadi, kalau misalkan kita cari tanda gitu, Bu, jadinya, misalkan nggak ada di soal, kita bisa melogika sendiri, nggak boleh berbicara tadi tentang pasir sama uang. Ya, ya. Oke, Bu. Oke, misalnya, ya, misalnya ini juga ada, apa, biaya sewa, sewa, misalnya, hotel gitu ya. Sewa hotel. Itu logikanya juga, kalau bisa sih, orang yang mau ikut masuk ke hotel, itu sebanyak-banyaknya, gitu kan. Tapi cost-nya semakin kecil, kan logikanya gitu, ya nggak? Nangkep nggak? Nangkep, Bu. Jadi, itu sama aja kayak kurang dari, bukan, Bu. Yang mana, nih? Yang itu tadi, yang ada cost-nya tuh. Yang hotel. Yang hotel tadi kan biaya, kan, meminimumkan biaya. Berarti kendalanya nanti lebih dari, maka lebih dari. Lebih dari. Jadi, misalnya gini, berapa biaya minimum untuk sewa hotel dan bunga lo, misalnya, gitu ya. Nah, kan berarti, kalau bisa sih, kita sewa yang, apa, harganya minimum, tapi orang yang bisa ikut ke hotel atau ke bunga lo, itu semakin banyak. Logika sederhana seperti itu, ya? Oke, Bu. Iya. Ya, Theo. Boleh, ke toilet. Apakah masih ada yang lain mau ditanyakan? Nah, ini ya, nomor lima, ya. Ini ada tiga variable. Sekalian nih, perhatikan ada variable A, B, C, kemudian ada variable N, M. Nah, program linier, itu tidak pernah ada variable X, Y, Z. Itu nggak mungkin, ya. Jadi, nggak mungkin A itu sebagai X, B itu sebagai Y, C nanti jadi apa? Kan nggak ada variable Z. Maka, yang dua variable itu kemungkinan besar yang jadi X, Y, ya. Diingat, ya. Nanti kalau kalian ketemu tiga variable, maka jangan diambil sebagai X, Z, Z. Cari variable yang lain untuk jadi X dan Y. Jadi, variablenya hanya sampai Y, ya. Maksimum, ya. Ini pasti fungsi kendala, nih. Fungsi kendala A, unsur A, kemudian fungsi kendala unsur B, fungsi kendala unsur C, gitu. Jelas? Apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak, kita langsung drill soal lagi di psikologi. Oke? Siap? Bu, saya mau nanya. Ya, boleh. Yuk, Dwira apa? Eh, Dwira dulu. Ya, udah sama Yovita, ya. Sama Tere. Yuk, Dwira dulu. Nanti Tere, ya. Bu, saya nggak nanya. Eh, Dwira nggak nanya kok, Tere. Yuk, Tere. Kemarin ada yang, apa namanya, nilai ekstrim sepanjang garis itu maksudnya apa ya, Bu? Oh, nah, itu kayak yang di, sebentar, tugas kalian ya. Sebentar, saya bukakan tugas kalian yang di, nih. Ini petret kalian ya. Bentar, kemarin yang dapet, yang mengerjakan nomor 10, kemarin siapa ya? Miki ya? Eh, siapa? Iya, saya mau nilai bu. Oh, mana ya? Itu kan kamu dapet nilai maksimum di dua tempat ya? Iya, Bu. Miki, mana punya Miki? Nomor 10. Nah, ini bisa kalian buka dipelajari juga ya. Ini kebalik si, siapa, Brom? Mana ya? Terus kemarin nggak cuman nomor 10 yang, nah ini juga nih. Perhatikan dia maksimum di, B sama C ya, maksimumnya, sentar. Oh, bukan. Mana punya Miki? Oh, nih, ini juga nih. Yang ini, Tere, perhatikan. Ini soal nomor 3. Ini pekerjaannya siapa, nih? Ini pekerjaannya si Theo. Nih. Ternyata dia nilai maksimumnya ada di titik B sama C, nih. B sama C. Titik B itu dapetnya 12 per 5, 2 per 5, disubstitusi ke fungsi optimumnya. Fungsi optimumnya apa dia? X plus 5Y, ya. Nah, ini. Oh, 3 per 2, ya. 3 per 2Y. Ya. Bu, presentasinya mati. Oh, iya. Cep. Nah. Sudah? Muncul? Udah, Bu. Udah, ya. Ini nih. Di pekerjaannya Theo, ya. Yang di latihan 6 kemarin, ya. Ini pekerjaannya Theo. Soal nomor 3, nih. Dia mendapatkan nilai maksimum ada di titik B sama C, nih. B sama C, ini harganya sama, nih. 3, ya. Sama-sama 3, berarti. Dia itu mencapai nilai maksimum. Nilai maksimumnya 3 di titik pojok B sama C. Atau sepanjang garis BC, gitu. Maksimum di sepanjang garis ini, BC. Terus? Oke, Bu. Jadi maksimum tidak selalu di satu titik saja, ya. Bisa jadi di sepanjang garis. Seperti kemarin yang di soal nomor berapa, ya? Nomor. Ini ya, kalau nggak salah, ya? Nomor berapa kemarin? Eh, nomor berapa, ya? Ini yang X plus 4, X plus Y sama dan 4 itu, Bu. X plus Y sama dengan 4. Eh, X plus Y sama dengan... Coba yang ekspresi sama dan 4. Itu yang soalnya kayak apa, ya? Ada gambarnya ini, ya? Ini bukan? Oh, ya, benar, ya? Ini, ya? Nah, ini. Nah, ini perhatikan soalnya fungsi ini, fungsi FX, Y sama dengan 2X plus 2Y min 5 yang didefinisikan pada daerah yang diarsin mencapai maksimum. Nah, ini mencapai maksimum. Maka, kalau ada soal seperti ini, ini bikin aja gambar garis ligitnya, ya? Nah, ini disama dengankan yang jadi KPK-nya X dan Y ini, ya? Habis dibagi. Atau kalau di sini min 5, ini kan jadi C-nya, ya? Berarti di sini, misalnya, berapa? 9, ya? FX, Y-nya, K-nya kita ambil 9. Jadi, tambah 5 jadi 14. 14 sama dengan 2X plus 2Y. Nanti terus dibagi 2 semua. Terus nanti digambar garis lidiknya. Garis lidik itu kamu geser aja. Semakin ke kanan itu maksimum, semakin ke kiri itu minimum. Nah, ternyata nanti garis lidiknya dia akan sejajar dengan garis ini, ya? Nah, kalau saya jajar, yaudah. Berarti jawabannya yang tadi, yang ini, ya? Nah, di sini jawabannya yang ini, nih. X plus Y sama dengan 4. Begitu. Apakah penjawab? Penjawab, ya? Jadi, kalau misalnya satu titik, itu dia langsung titik X sama Y-nya gitu, Bu. Terus kalau 2 titik, itu garis yang menghubungkan titiknya itu. Iya, betul. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau pertanyaan? Yaudah, sambil kalau enggak ada pertanyaan, silakan kalian boleh memulai mengerjakan soal yang kedua. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan boleh bertanya, ya. Oke? Waktunya berapa menit, Bu? Di situ waktunya saya setel 90 menit juga. Tetapi ini enggak apa-apa trial NRF kan yang pertama, tapi kan ada 3 kali temp, ya? Jadi, saya tambah 1 kali temp lagi, ya? Jadi, nanti misalnya, sekarang nyoba secepatnya. Sekarang jam berapa? Jam 8 lewat 10, berarti ada 50 menit lagi, ya? 50 menit lagi, coba kalian dapat berapa soal. Gitu? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah, silakan di-attempt ya, soalnya ya. Ini saya tutup. Sembari mengerjakan, kalau mau bertanya boleh, karena masih tugas ya, tapi nanti pas ulangan tidak boleh. Minggu depan berarti ulangan, ya? Oke. Habis itu kita pindah ke trigonometri. Karena trigonometri. Yes. Yes. Yes itu, yes itu, udah ogah belajar. Biar program linier atau lebih gampang trigonometri menurut kalian? Iya. Sama-sama susah. Sama-sama susah. Enggak sih, gampang sih sebenarnya. Mau nanya, kalau misalkan ditanya keuntungan dari penjualan itu, kita harus kurangin dari belinya? Atau kayak kita langsung itu? Ya, kalau pokoknya gini, berdasarkan yang diketahui di soal ya, kalau di soal diketahui harga beli, kemudian harga jual, yang ditanya keuntungan, berarti kita harus menghitung keuntungannya dulu, gitu ya. Setelah jualan, kemudian dikurangi modal saat beli, dapat keuntungan per X dan Y-nya, gitu. Baru itu jadi persamaan, fungsi tujuannya ya. Itu ya Ben? Oh, tapi kemarin-kemarin pas yang ngebuntal itu, kalau ditanya keuntungan itu langsung ini-nya aja gue langsung. Nah, oh itu pendapatan terbesar. Dia mesti ngomongin pendapatan terbesar, bukan keuntungan. Jadi pendapatan sama keuntungan beda ya Ben ya? Kalau pendapatan itu masih kotor, ya, hasil kotor. Jadi belum dikurangi sama modal, tapi kalau keuntungan itu sudah dikurangi sama modalnya. Gitu ya Ben? Oke Bu. Oke. Kalau banyak keuntungan, dikurangi modal dulu. Kalau tergantung nanti soalnya yang diketahui seperti apa. Tapi kalau diketahui sudah laba, yaudah itu sudah langsung jadi persamanya ya Ben ya. Tetapi kalau di soal masih diketahui harga untuk membeli per X dan Y-nya, kemudian dijual X dan Y-nya misalnya pisang sama mangga gitu ya, belinya berapa ribu, kemudian dijual dengan harga berapa, kemudian yang ditanya keuntungan berarti harus dikurangi dulu. Tetapi kalau sudah diketahui di soal labanya, yaudah itu langsung jadi persamaannya. Oke, terima kasih. Oke. Kalau nanti ketemu garis, persamaan garis yang enggak nempel di sumbu X, sumbu Y, itu berarti harus pakai rumus dasar persamaan garis ya, bukan yang AX plus BY sama dengan A kali B ya, tapi pakai rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 itu ya. Itu pakainya pas kapan, Bu? Ada gambar yang tidak diketahui memotong sumbu Y dan sumbu X sekaligus. Jadi, kalau enggak salah ada satu gambar yang memotong di 2,0 dan 1,3 gitu ya. Nah, itu nanti harus pakai yang rumus itu, rumus dasar persamaan garis. Lagi ngerjain, Bu? Oke, masih lancar ya. Puji Tuhan, ya setengah-setengah deh. Oke. Sefi, lancar? Masih lancar ya, Sefi ya? Stephanie? Iya, Bu. Siapa lagi nih? Tania, masih lancar? Sharon? Mas, Masih, Bu. Oke. Bu, Ellen. Ya. Oh, Ben. Yang tentang apa? Anak, anak usia balik ke dokter. Oh, iya. Ya. Harga minimumnya, nemunya lebih tinggi. Gimana? Harga minimum yang biaya minimumnya, saya temunya lebih tinggi. Harga minimumnya lebih tinggi dari apanya? Dari harga yang, maksudnya enggak ada bilangan, enggak ada musuh. Kamu pakai uji titik pojok atau pakai garis lidik? Uji titik. Uji titik. Entah seorang, eh, seentat. Seorang anak, eh, mana sih? Entah. Oh, anak usia balik ke dokter. Oh, anak usia balik ke dokter. Maka biaya minimum harus dikeluarkan untuk... Minimumnya lebih, kan kalau uji titik, itu kan kamu gambar dulu setelah digambar, terus dapat, itu fungsi tujuannya apa, Ben? Seibuannya tambah 800, sih. Ya. Terus, kendala pertama apa? Nol, ya lebih besar daripada nol. Kendalanya apa, Ben? 5X plus 2Y. Oh, ya. 5X plus 2Y lebih besar daripada nol. 60, ya. Pertama 2Y, lebih besar daripada 30. Ya, ya sudah. Terus digambar, wilayah arsirannya kan berarti karena pertanyaan minimum berarti wilayah terbuka, kan? Ya, HP-nya, hibunan daerah penjelasannya adalah wilayah terbuka ke atas. Kemudian tentukan titik sudutnya ada tiga, kan? Nah, titik sudut itu kamu substitusi ke fungsi yang 1000X tambah 800... Eh, apa tadi? 1000X ditambah 800Y, ya. Nah, cari yang paling kecil. Cari yang paling kecil. Ya sudah, itu langsung. Oke, serius? Kalau tidak ngebar, tapi orang ngecek lagi sih. Sudah dicek dua kali, nggak ketemu? Yang lainnya, coba, jangan-jangan saya salah hitung lagi. Yang lainnya, apakah sudah mengerjakan soal tentang anak, barita, minum obat? Saya belum sampai. Oh, belum sampai. Yang sudah? Siapa tadi? Saya nemunya ada sih, Ben. Oh, ada kok. Ada, Ben. Ada, Ben. Antri tinggitungnya, ya. Oke, makasih, Anderson. Michael, nih, kayaknya ada yang pusing, nih. Mau bertanya nomor berapa, Michael? Ini cuma soal ceritanya, rada susah. Dibaca kalimat terakhir, biasanya itu cluenya, clue soal cerita itu di kalimat terakhir ya, kalimat bawah. Altyazı M.K. га.